Kedatangan helikopter jenis Bell Mi-412 ke Kabupaten 50 Kota ini membawa bantuan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten 50 Kota, mendarat dengan mulus di lapangan Singaharau, Tanjung Pati, sekitar 20 km dari Kota Payakumbu. Helikopter yang mampu membawa penumpang hingga 12 orang atau barang seberat 2 ton ini membawa bantuan berupa peralatan untuk penanggulangan bencana alam. Namun tujuan utama helikopter tersebut terbang ke Kabupaten 50 Kota adalah untuk melakukan orientasi medan, karena saat sekarang Kabupaten 50 Kota akan memasuki musim hujan yang bisa mendatangkan banjir karena mendekati siklus lima tahunan. Awal tahun 2016 lalu, Kecamatan Pangkalan yang berbatasan dengan Provinsi Riau dilanda banjir besar yang mengakibatkan daerah tersebut terisolir selama beberapa hari karena ruas jalan yang tak bisa dilewati. Banjir besar ini terjadi disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Mahat. Agar peristiwa seperti itu tidak terulang, pemerintah menyiagakan helikopter di Sumatera Barat sehingga bisa melakukan tindakan darurat jika terjadi bencana alam. Kenapa? Karena 50 Kota ini daerah rawan banjir. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat kita. Bantuan itu yang kita terima tadi perahu karet dan juga tenda-tenda untuk pengungsian. Dan yang lebih bermanfaat lagi dari saat sekarang ini karena kita masih pandemi COVID-19 yaitu ada bantuan APD. Jadi sekali lagi kami bersama Putku Pindah, saya Pak Dandim Pakopores dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian yang sangat serius dalam rangka mengantisipasi banjir yang terjadi di Kabupaten 50 Kota ini. Sementara itu, Bupati 50 Kota sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh BNPB karena telah melakukan dengan langkah antisipasi dengan cepat. Dengan demikian, jika terjadi bencana banjir di daerah pangkalan, Kabupaten ini bisa mengantisipasi penanganannya dengan segera. Kalau bencana alam kita segera daerah, walaupun belum dikeluarkan SK secara permanen, tapi informasi dari BMKG dengan adanya curah hujan yang rata-rata tinggi, maka kita melakukan segera daerah. Yang kedua adalah segera COVID-19, bagaimana hal yang terjadi di pusat, sampai Desember kita masih dalam keadaan daerah. Itu sumber memberikan bantuan untuk beberapa peralatan yang kita bintakan dari BNPB juga, dari APBD juga, untuk lokasi-lokasi daerah tertentu seperti halnya Kabupaten Mombokota. Ada pun bantuan yang dibawa helikopter tersebut dan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten berupa satu set perahu karet jenis LCR, tenda peleton, alat pelindung diri dan masker. Sedangkan bantuan lainnya akan segera dikirim dengan menggunakan jalur darat. John Appendi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.